Selama masa pandemi begini ya, karena pencarian susah, ya, jadi saya mengarau sapu, ngejualnya tuh, dijual cuma Rp2.000, satu ikat. Ya, buat belanja juga kekurangan, buat jajan anak juga kurang, pencarian sesapu kan nggak seberapa, Pak, ya. Cuma Rp2.000, cukup tuh apa Rp2.000? Suami saya menelayan, Pak. Kadang kan, kalau angin begini menelayan, mati sendiri lagi ombak. Kalau lagi ombak begini, mangga ke laut. Kita takut. Melayan, namanya ikut orang. Kadang-kadang kalau lagi di lautnya dapat, kalau lagi nggak, mangga. Kalau lagi dapat, paling Rp30.000. Rp20.000. Ya, itu, ya, kadang-kadang, ya, kita cari tambahan, segala, ya. Ngikutin segala, guntingin tali sendal, udah sesapu ya, tali sendal. Kalau ada yang nyuruh nyuci, saya nyuci. Apa aja gitu, Pak. Buat ngebantuin keluarga lah. Dengan bantuin seperti ini, kayak, dapat mengurangi beban ibu, pasti. Nah, bisa mengurangi beban, ya, Pak. Juga kami ada taruh, ini sih, kalau obat-obat angin, kayak gitu. Mungkin kayak ibu mau membentukan buat anak-anak. Terus, di situ ada juga beras. Ada dua beras karung. Ya. Sama indomnya ada 20 sarden, kecap. Semoga itu bisa membantu ibu. Jadi, gue udah alhamdulillah, Pak, lah bisa dibantu, ya, bisa dibantu. Tim Perlis Sesama Tangan Pengharapan masih tetap menyalurkan bantuan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Dengan memberikan yang terbaik, kami berharap bisa membantu meringankan beban saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Di minggu yang ke-41 ini, Tangan Pengharapan kembali menyalurkan 450 makanan siap saji, 870 paket sembako, dan dana tunai bagi 50 kepala keluarga yang membutuhkan. Pada pembagian di minggu ke-41 ini, anak-anak usia 1 hingga 10 tahun juga mendapatkan bingkisan dari Tim Perlis Sesama. Bingkisan yang berisi makanan ringan, beserta peralatan makan dan minum membuat anak-anak sangat senang dan ceria. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 13.533 paket makanan siap saji, beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. 30.403 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.741 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan, telah menjangkau 123 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Pekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lodji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code Pembayaran Elektronik lainnya, atas nama yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Kasih adalah giving our best to make others better, memberi yang terbaik untuk orang lain hidup lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!